Intro Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06 Baca novel yuk Dukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya Manisnya Cinta, Episode 9 Beberapa hari kemudian Gimana kabar kamu sama Jimin? Tanya Clarissa Masih belum ada kemajuan nih, kata Aileen lemas di samping Clarissa Gak apa-apa, balasnya sembari mengusap pelan pundak Aileen Kenapa? Kenapa susah sekali sih? Sekarang sudah berganti musim semi lagi Dan tidak ada satupun memoku yang dibalas olehnya Entah berapa banyak memo yang harus kutulis Aku gak tahu tentangnya Apakah memo dan permen sebanyak itu belum membuatnya penasaran Saran denganku, ujar Aileen Aileen bersembunyi di balik awan putih yang membalut musim semi tahun ini Aileen menyamai perasaan yang apik dan terbilang manis Terasa indah hanya saja ada yang kurang Tidak ada warna-warna cantik yang menyertai Pengharapan di musim semi tahun ini Terima kali jatuh cinta dengan segala keanehannya Keanifannya Ingin sabar dan setia menunggu Terima kasih telah 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 menunggu Kalo Jimin juga berada di sana Sakura-sakura inilah yang menggoda Aileen untuk datang ke sana Seperti magnet yang menariknya untuk terus berjalan mendekati kawasan festival Yang memamerkan ribuan pohon sakura Bunga-bunganya sudah memasuki fase mekar sempurna Sangat indah jika ditanya kenapa Aileen pergi sendirian Karena Clarissa sedang latihan Sementara Darren menyelesaikan tugasnya di perpustakaan Meskipun Aileen tahu kalau Jimin ada di sana Tapi dia tidak ingin mencarinya Biarkan saja takdirnya mempertemukan mereka Kalaupun tidak bertemu ya sudah Beginilah cerita musim semi Aileen Aileen melangkahkan kakinya berjalan mengitari jalan yang dipagari oleh pohon sakura Ramai sekali pengunjung membludak sore ini Karena kabarnya ada pesta kembang api Lagipula festival ini memang dari tahun ke tahun itu sangat ramai Karena ada pameran kesenian Ada seni lukis, tari dan beberapa memamerkan kerajinan tangan khas Korea Aileen beranjak ke jajaran lukisan yang dipamerkan di tepi jalan Aileen melihatnya Laki-laki yang mengenakan kaos kerah berwarna putih sedang berjalan santai Dia kalungkan kamera di lehernya Arah mereka berlawanan dan sudah bisa dipastikan kalau mereka akan berpapasan Lagi-lagi detak jantung Aileen tidak bisa tenang Terus saja berdetak sangat cepat Seakan-akan memacu langkahnya untuk lebih cepat Aileen berjalan laiknya siput Bahkan bisa dibilang ia diam di tempatnya sekarang Aileen seperti dirantai dan tidak mampu pergi kemanapun Saat mereka berdu pandang dan dia tersenyum pada Aileen Bagaimana bisa aku mengendalikan lonjakan hati ini Bukan wajar saja aku kaku dan membisu seperti ini Sungguh bodohnya aku Hanya bisa diam dan tidak membalas senyumannya Dia berlalu begitu saja benar-benar pergi Jadi siapa yang sebenarnya membuat kisah ini datar saja Mungkin aku Karena aku selalu saja tidak meresponnya Setiap kali ada kesempatan hujar Aileen Aileen masih sulit menggunakan pikiran dan nalarnya Yang kebingungan terhadap dampak jatuh cinta ini Sungguh aneh Aileen tidak beranjak pergi setelah kejadian senjata di Saat berpapasan dengannya Lalu dia tersenyum dan Aileen diam saja Mungkin kali ini penulis skenario takdir Aileen Sedang dipusingkan oleh keinginan Aileen sekarang Aileen ingin bertemu dengannya Tapi selalu saja setiap kali dipertemukan Aileen malah tidak merespon dan tidak mendukung kesempatan yang Tuhan berikan Aileen menyesal karena menjadi manusia norak Yang tidak bisa mengontrol rasa gugup di depan orang yang ia suka Bahkan segugup-gugupnya Ohani terhadap Beksengjo Masih melebihi gugupnya Aileen Ohani bodoh Tapi Aileen juga lebih bodoh Karena apa? Ya karena Ohani masih bisa berhasil memanfaatkan kesempatan yang ada Meskipun Tanpa disengaja Oke Tanpa disengaja Aku butuh reaksi kimia dalam tubuh yang bisa membuat bibir atau kakiku bergerak tanpa sengaja saat di depannya Ya minimal bisa membuat otakku sedikit bekerja Aduh aku berusaha memikirkan apa sampai tidak sadar Kalau berada di kerumunan para pengunjung yang ingin melihat pesta kembang api Sebaiknya aku pergi Ujar Aileen dalam hati Aileen berjalan meskipun sulit melepaskan dirinya dari kerumunan orang-orang Tapi ia tidak bisa memaksakannya Ya mungkin Aileen harus tinggal disana untuk beberapa saat Karena sangat ramai pengunjungnya Lumayan juga sekalian nonton pesta kembang api Brak Apa mereka gak bisa lihat? Aku ada disini Jelas-jelas ada orang yang berdiri disini Malah ditabrak Untungnya aku tidak jatuh Ujar Aileen yang hampir terjatuh Sesaat dia sadar kalau dia tidak jatuh Tapi ia merasa melayang Matanya terpusat pada satu arah Yakni mata orang yang ada disampingnya Mata yang Aileen kenal Kenapa Tuhan menuliskan skenario kisahku Seperti ini manis Manis sekali saat momen seperti ini terjadi Gumam Aileen Tangan seseorang merangkul pinggang Aileen Jadi dia yang menahanku saat aku hampir mencium aspal tadi Tapi dia datang dari mana ya Kenapa tiba-tiba sudah ada disampingku Dia bukan keturunan vampir seperti Edward yang tiba-tiba aja muncul disampingnya Bella kan Saat gadis itu hampir kecelakaan Gumam Aileen yang masih menatap indah mata laki-laki yang ia suka Kurang lebih mereka melakukan hal yang sama seperti di film-film Bedanya Aileen hampir jatuh saat desakan orang-orang yang ingin melihat pesta kembang api Mendorongnya tanpa sengaja Gak apa-apa Tanyanya lembut Masih merangkul pinggang Aileen Mata mereka masih beradu pandang Tangan Aileen begitu nyaman berada di sisi kiri dadanya Dada yang bidang dari tubuh atletisnya mampu Aileen rasakan sekarang Dia lepas pulukan itu sesaat dan kembang api pun terdengar berdentum kencang Meluncurkan warna-warni di langit yang kelam tanpa bintang Mereka masih di sana berdiri berdampingan tanpa bicara apapun Yang harus Aileen lakukan hanya satu yaitu menikmatinya Aileen diam tidak bicara dengannya Aileen pun mengumpulkan keberaniannya dan ia mengucapkan terima kasih Jimin pun tersenyum Sudah tiga senyum ketiga yang berhasil menjadi milik Aileen Aileen rasa bunga sakura tahun ini memiliki kandungan magnet yang berhasil menarik Untuk datang dan tidak mau beranjak pergi begitu cepat meninggalkan musim semi Rasanya menyedihkan Tapi sungguh Aileen mampu memetik kisah yang lebih indah daripada musim dingin kemarin Terima kasih musim semi Ujar Aileen tersenyum lebar menikmati indahnya pesta kembang api bersama Park Jimin Bersambung